Oke, kita mulai sarannya. Konservasi dan observasi. Buat apa ini anak matematika mengikuti pembelajaran seperti ini? Kira-kira buat apa Rika? Silahkan tulis di ruang chat. Untuk apa sih? Masih suatu matematika mengikuti perkuliahan konservasi dan observasi. Silahkan ditulis di chat. Silahkan ditulis di chat. Belum ada yang nulis? Tuliskan ya kesannya ya. Satu kata boleh, dua kata boleh. Untuk mengenal dan melestarikan tentang sumber daya alam yang ada lingkungan sekitar. Oke, yang lain silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pengelolaan dan pemantapan sumber daya alam. Oke. Adinda, Octavia, pernah dengar ada mata kuliah matematika lingkungan enggak? Ya, masih di mute. Kenapa, Pak? Pernah mendengar ada mata kuliah matematika lingkungan? Aduh, ini semester lima kurang piknik nih. Kurang piknik akademik ya. Jadi memahami matematika hanya angka itu. laju dinamika polisi di sekitar bundaran HI yang menurun tajam di masa pandemi COVID itu bisa dihitung oleh teman-teman dari program studi pendidikan matematika. Ya, bagaimana dia bisa menerapkan solusi numerik. Ya, solusi numerik. Itu matematika yang berkontribusi termasuk prediksi bagaimana dinamika populasi manusia yang terus bertambah karena PPKM. perempuan-perempuan banyak yang hamil. Nah, itu bisa diprediksi oleh anak-anak matematika yang bekerja di PKKBN. Emang mahasiswa mana? Mahasiswa matematika yang banyak. Nah, kalau membahas tentang seperti itu, maka kalian pasti ingat tentang Thomas Robert Malthus. Nah, Thomas Robert Malthus. Axel, Ferrari, Thomas Robert Malthus itu siapa, Sol? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar, luar biasa. Rawi, Thomas Robert Malthus siapa? Nggak tahu juga, Pak. Masya Allah, ini pada sekolah SMA nggak sih ya? Dulu ya. Oke, Malthus itu ya sangat terkenal sekali dengan buku yang terkait ya dalam beberapa hal yang berkaitan dengan matematika. Ya, dengan matematika. Ya, sangat terkenal sekali. Famous ya. Famous sekali tentang ini ya. Tentang demigration. Malthus terkenal dengan population theory. Population materi. Kata Malthus, ya. Kata Malthus kan gitu ya. Apa yang terkenal dari Malthus itu bilang? Coba. Boleh, boleh lihat di Google-nya. Boleh lihat. Sebelum kita diskusi lebih dalam, boleh lihat. Ini baru pengantar ini. Boleh lihat. Boleh lihat. Oke, sebagai gambaran ya. Pemikiran Malthus seperti ini. Ini saya nggak berani kotak-kotak slideshow dulu ya. Kemarin soalnya mati slideshow saya. Oke. Ini begini nih. Malthus bilang begini. Nah, ini kerjaannya mahasiswa matematika yang membaca-baca seperti ini. Ini pekerjaannya matematika nih. Fitriani, gimana cara bacanya ini? Gimana ini? Ini anak matematika ini yang baca. Ini orang lingkungan, orang biologi itu harus belajar dengan orang matematika. Juli Hijah. Gimana cara bacanya ini? Jadi, mahasiswa matematika tuh nggak perlu jadi anak biologi, pintar, daun, nama-nama daun. Nggak harus gitu. Berbeda. Perspektifnya berbeda. Perspektifnya berbeda. Perspektifnya berbeda. Lazuardi. Gimana cara bacanya, Lazuardi? Kiki, Siska, gimana cara bacanya nih? Eh, semester lima loh. Udah mau nulis skripsi. Semester tujuh, sudah ujian skripsi. Semester lapan lulus. Tahun depan itu, saudara sudah lulus dari UAMK. Siap-siap untuk mengajar, menikah, dan lain sebagainya. Semester lima ini udah satu langkah lagi menuju ke lulusan ya. Jadi harus dipersiapkan betul ya. Dipersiapkan apa-apa saja yang saudara harus kuasai. Oke. Nanti kita bahas ya. Anak matematika saya nggak bisa baca. Nanti kalau ada soal AKM, matematika, numerasi. Ada soal seperti ini, muridnya nanya. Bu Kristianti, ini maksudnya apa? Waduh, saya waktu kuliah itu lagi bolos. Nah. Ini. Belajar AKM nih banyak kayak gini. Jadi matematika sekarang, mahasiswa matematika lagi naik ke daun. Ya, untuk literasi, numerasi, les, di mana-mana sekarang. Untuk menjawab soal-soal AKM. Assessment Kompetensi Minimum. Jadi kalau mau semester depan nggak bayaran, bayaran gratis. Karena kalian udah punya murid banyak. Itu bikinnya jangan bimbel matematika. Tapi bilangnya bimbel AKM gitu. Laku banget. Laku banget. Cuman kalau belum bisa jawab ini mah, jangan coba-coba bikin bimbel. Jangan coba-coba bikin bimbel. Wah, masalah ini. Malpratek dalam matematika namanya. Oke. Mata kuliah ini membahas... Eh, mata kuliah ini membahas. Nama mata kuliahnya aja belum tampil. Nama mata kuliahnya observasi dan konservasi. Ya, mata kuliahnya itu dibalik ya. Kalau yang asli kan konservasi dan observasi. Saya balik ya. Observasi dan konservasi. Mudah-mudahan bulan Januari sudah mulai. Kita bisa jalan-jalan ya. Namanya mata kuliah observasi harus jalan-jalan. Tidak usah jauh-jauh. Ke sini aja yang deket-deket ya. Ke Kebun Binatang. Ke Taman Bunga. Mungkin nggak perlu ke mana? Apa itu? Taman Lumut ya. Ada Taman Lumut keren ya. Ada Taman Lumut keren sedunia adanya di Cipodas ya. Kalau ada yang berkesempatan jalan-jalan secara mandiri mulai. Jadi mata kuliah itu, mata kuliah kita adalah mata kuliah bagaimana mengamati observasi ya. Nanti bisa mengamati observasi lingkungan sekitar ya. Dan lain sebagainya. Yang berikutnya, konservasi. Apa peran mahasiswa matematika untuk konservasi? Nanti akan kita... Ini WA saya kok berisik. Saya matikan dulu. Bentar ya. Mengganggu. Suaranya mengganggu. Oke. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, mata kuliah ini membahas perlunya cara pandang. Nah, ini. Ya, cara pandang. Nanti. Kalian bisa menulis skripsi. Menulis skripsi kaitannya matematika dengan perilaku green conservation. Boleh. Boleh. Nanti kita latihan ya. Selama mata kuliah ini kita akan latihan. Green conservation. Gimana itu? Siswa itu, mahasiswa itu dilatih untuk menghitung secara matematis. Jadi, kemampuan matematika dasar dalam menumbuhkan sikap green conservation. Berapa makanan yang dimakan, jumlah kalori, buangan limba, air untuk mandi, sampah yang diproduksi, oksigen yang dihirup, maskeran muka, dan lain sebagainya itu bisa dihitung secara matematis. Nah, kita akan melihat bagaimana sikap mahasiswa matematika perilaku. Nanti kita akan lihat tentang intention behavior. Aksel misalnya, tidak mau buang sampah sembarangan. Nah, itu kan berarti sikap. Sikap ya. Belum perilaku. Belum perilaku. Karena baru niat tidak mau buang sampah. Julhijjah. Niat diet, tidak makan daging, baru niat. Tapi, pas lewat tukang sate, mampir. Nah, berarti niat doang. Itu yang disebut dengan intention to act. Nah, aku tulis dulu nih. Di chat ya. Namanya intention to act. Eh, kok kekiki sih? Intention to act. Nah, itu. Intention to act. Nanti Habibah, setelah punya niat, maka akan melaksanakan nih. Kegiatan kita harapannya bisa terjadi yang namanya Responsible Environment Behaviour. Relacu, salah tuh. Environment-nya, lebihan dia. Kelebihan E-nya. Responsible Behavior, Environment Behaviour. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama misalnya tentang lingkungan hidup dan manusia. Lingkungan hidup dan manusia. Oke. Sekarang, Pak Guf akan menggali dulu rekognisi awal. Apa yang saudara ketahui? Nah, tolong lihat di chat nih, Pak Guf tulis ya. Apa yang saudara ketahui tentang antropocentris? Antropocentris. Oke. Diskusinya Pak Guf bagi di dalam kelompok-kelompok. Ada 25 orang, kita bagi di 5 kelompok. Oke. Masing-masing nanti masuk ke dalam kelompok tersebut. Kelompok 1, juru bicaranya Raihan Akbar. Kelompok 2, nanti juru bicaranya Siska Putri. Kelompok 3, juru bicaranya Salma Nadira. Kelompok 4, Lazuardi Sastra. Kelompok 5, nanti juru bicaranya Rizka Alisha. Room dibuka. Silakan masuk. Lazuardi malah enggak bisa masuk. Adinda. 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 Adinda, silakan masuk ke Zoom. Adinda. 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 Ad aceite. Adilipa 2006. Adilipa 2016. Adilipa Texas. Adilipa 2016. Adilipa 2016. Adilipa 2018. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Raihan, silakan Raihan. Ya Pak. Ya, silakan Raihan. Sebelumnya mau izin untuk off-camp dulu ya Pak. Ya, oke. Jadi, atroposentris itu adalah sebuah pandangan atau anggapan bahwa manusia sebagai pusat dari semuanya. Sebenarnya manusia menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Begini itu Pak. Oke, terima kasih Raihan. Bambang dua, Suka, Putri. Antroposentris ini merupakan etika lingkungan yang merupakan sebuah pandangan bahwa manusia itu sebagai pusat dari semuanya. Nah, cara pandang antroposentris ini manusia hanya melihat alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan. Mereka bebas untuk mengeksploitasi alam. Oke, terima kasih kelompok dua. Berikutnya, kelompok tiga, Salma Nadira. Salma. Ya Pak, izin off-camp Pak. Ya, silakan. Jadi antroposentris itu teori etika lingkungan yang memandang jadi manusia itu menjadi pusatnya dari sistem alam semesta. Oke. Terima kasih. Yang terakhir, Rizka Alisha. Ya Pak, maaf ya Pak, saya izin off-camp. Ya. Antroposentris adalah konsep utama di bidang etika lingkungan dan filsafat lingkungan. Karena sering dianggap sebagai akal masalah yang tercipta akibat interaksi manusia dengan lingkungan. Oke. Nanti saudara sekalian harus berlatih. Menggunakan bahasa sintetis ya. Setelah membaca dari referensi-referensi, saudara nanti harus membaca secara sintetis ya. Nah, apa yang tadi diungkapkan tentang cara pandang, nanti ini kita akan masuk di beberapa aspek penting. Nah, misalnya seperti ini. Ya, situasi lingkungan kita yang terjadi hari ini adalah, misalnya contoh ya, banjir bandang tahun lalu di Sukabumi. Terus lokasi tambang yang terbuka, terus menganga ya, di Lombok, di bekas tambang timah ya. Ada orang bangka beli itu enggak di kelas ini? Ya. Oke ya, nah ini beberapa aspek yang kita temui ya. Kita temui. Di tempat saudara, Aksel rumah di mana, Aksel? Bekasi, Pak. Bekasi. Di Bekasi, Aksel. Kamu melihat lingkungannya yang paling, isu paling mutakhir 2020-2021 apa, Aksel? 2019-2021. Yang paling fenomenal menurut kamu apa, Aksel? Isu lingkungannya. Banjir sih, Pak. Banjir ya? Lazuardi Sastra, di mana rumahnya? Sama, Pak. Di Bekasi juga, saya. Terima kasih ya. Enggak melihat ya, bahwa yang paling luar biasa itu adalah ketika Meikarta ya, di akhirnya Bupatinya turut terseret ya, karena penyalahgunaan wewenang perizinan ya. Meikarta, ribuan banjir itu ekses. Ya, banjir itu ekses. Akibatnya adalah karena penutupan lahan-lahan untuk air masuk. Andriani Ginting, di mana? Masih disimpan? Kenapa, Pak? Medali Olimpiadanya masih disimpan? Olimpiadanya. Kemarin menang di Olimpiade, kan? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Ginting. Kamu rumah di mana? Yani, Andriani? Saya asli dari Medan, Pak. Medan. Sekarang di mana? Lagi di Medan, Pak. Oh, di Medan. Sesuai dengan namamu ini. Mantap. Sudah pulang kampung berapa lama ini? Sudah setahun, Pak. Setahun, setahun lebih. Setahun lebih, ya. Tadi ya di mana, di Jakarta? Di Pinangranti, Pak. Oh, Pinangranti. Oke. Di Medan, isu lingkungan apa yang paling menarik, Andriani? Eh, Andriani boleh tutup kamera, ya. Kalau di Medan susah sinyal, ya. Iya, Pak. Yang mau tutup kamera, enggak apa-apa, kok. Pak, gue izinkan, ya. Mungkin ada sinyal rendah, kuota biar irit, ya. Pak, gue tidak memaksa saudara-saudara. Gimana, Andriani? Isu lingkungan apa di Medan yang paling luar biasa? Tapi, saya bukan di kotanya, Pak. Saya di Tanah Karo yang paling... Tanah Karo? Oh, iya, di Tanah Karo. Gimana Tanah Karo? Ini satu kampung dengan Judika, ya? Iya, Pak. Dekat-dekat situ. Wah, cukup. Gimana, gimana? Di Karo apa yang isu lingkungan menarik, menurut Andriani? Itu yang erupsi Gunung Sinabung, Pak. Eupsi Gunung Sinabung. Dekat dari rumah, ya? Enggak terlalu, Pak. Dua jam, dua jam. Dua jam, tapi abunya sampai sana, ya? Iya, Pak. Oke. Kalau yang karena tangan manusia, ada aktivitas perkebunan, Pak. Fabrik, itu di Karo. Ada kotas. Ini daerahmu daerah pegunungan apa pesisir? Pegunungan, Pak. Pegunungan. Jadi dari bandar Kuala Namu, berapa jauh ke Karo itu? Kalau naik bis. Empat jam, Pak. Empat jam, ya? Empat jam luar biasa, ya? Andriani, terima kasih, ya? Sudah bisa bergabung. Situasinya lagi sulit, ya? Andriani, kamera kok? Enggak harus dinyalakan, ya? Karena khawatir sinyalnya terputus-putus. Oke. Nah, ini beberapa bencana yang terjadi di Indonesia. Menurut data BNPB di tahun 2020, pasti berkembang terus di tahun 2021. Kita geser ke paling pojok, di bawah tulisan 1797. Total bencananya bertambah nanti. Tugas kalian yang akan mengupdate. Kita lihat, tuh. Ya, selain dari banjir, ya, puting beliung, yang kemungkinan adalah faktor alam, tanah longsor. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah, ada yang namanya Karhutla. Nikita Dewi. Apa itu? Nah, Karhutla. Nah, Nikita kayak Ustazah yang ada di MNC, ya? Siapa itu namanya? Rabut asap gitu bukan, Pak? Karhutla. Karhutla singkatan apa? Singkatannya apa? Fitri Anil. Karhutla singkatan apa, Fitri? Kebakaran hutan, ya, Pak? Kebakaran hutan dan lahan, Pak. Yang bakar siapa? Manusia, Pak. Nah, dibakar buat apa? Buat dijadiin lahan, kan, Pak? Buat apa? Kalau di kampung Amat Iswanto buat apa sih bakar lahan? Pembangunan, Pak. Pembangunan apa? Kayak pabrik. Kayak pabrik. Oke. Apalagi selain itu? Tempat-tempat wisata, Pak. Oke. Yang paling dominan adalah, yang paling dominan adalah untuk menyi, ini, nanam sawit. Ya, nanam sawit itu di Amat. Ada yang rumahnya di daerah Bogor, nggak? Daerah Bogor ada, Bogor. Rangkas, Lebak, Pandeglang. Nah, itu sawit tuh, ya. Sawit. Ya, pasti dulu lahan-lahan biasa. Oke. Ini problem besar lingkungan di Indonesia, ya. Gominasi terbesarnya adalah, pada masalah sampah. Nah, ini juga salah satu hal penting yang perlu kita kaji. Kita tidak akan banyak tugas-tugas, ya. Mungkin tugas makalah satu, ya, membaca artikel. Kalian bikin artikel. Terus tugas observasi di sekitar saudara, ya. Misalnya, Kristianti, rumahmu di mana? Jakarta Barat, Pak. Di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nanti mungkin kamu melihat bagaimana, apa, mengamati hutan alam, suaka margasatwa, SMA, ya, di daerah pik, gitu. Kamu lihat, monyet-monyet banyak, kan, di tepi, gitu. Ya, itu observasinya gitu-gitu aja. Nanti kita laporan. Siska rumahmu di mana? Siska. Tangerang, Pak. Tangerang. Misalnya, Siska berkunjung ke apa, pabrik yang ada, gitu. Izin aja, nanti masukin surat. Terus saya mau ke pabrik, mau lihat ipalnya, gitu. Instalasi pengolahan air limbah untuk mata kuliah observasi, gitu. Nanti dikasih izin. Kalau nggak dikasih izin, saya laporkan nih ke Walhi, gitu, Siska. Misalnya gitu, ya. Di Tangerang itu ada pabrik terbesar halon, ya. HFC. HFC. Siska tahu nggak halon itu fungsinya buat apa? Buat kulkas, ya. Kulkas itu kan nggak boleh CFC, sekarang gantinya HFC. Nah, itu adanya di Tangerang, pabrik terbesarnya. Julija, rumahmu di mana, Julija? Di Cibubur, Pak. Di Cibubur. Nah, misalnya Julija ngelihat tentang pengolahan tanaman, ya, di apa itu, terubus, ya. Kan dekat, tuh. Itu kamu lihat gimana, ya, berapa pentingnya menanam. Karena satu pohon bisa menghidupi sepuluh manusia untuk menyebar oksigen, bisa lain gitu, ya. Rawih, rumahmu di mana, Rawih? Bekasi, Pak. Bekasi, Rawih nanti lihat di Kali Malang, ya. Ada sungai yang kali yang terceman, banyak terjadi. Apa itu di Kali Malang, banyak tanaman apanya, Rawih? Di sungainya, di kalinya? Banyak pohon-pohon namanya, apa itu pohon-pohon yang di atas air? Rawih? Ya,mu jangan minta kasih tahu temenmu. Temenmu nggak tahu, itu nggak kuliah, soalnya. Apa? Tanaman yang ada di atas air, apa namanya? Saya juga nggak tahu, Pak. Nggak pernah ke situ. Emang kamu nggak pernah lihat kali? Pernah, warnanya coklat. Terus nggak pernah jalan-jalan di itu, Mad Mall gitu, nggak pernah jalan-jalan? Nggak pernah, Pak. Kan belum vaksin. Oh, gitu. Dulu-dulu nggak pernah sejak baik? Nggak pernah, nggak pernah jalan-jalan? Nggak pernah, Pak. Di kamar terus. Subhanallah, pantesannya diganteng gitu ya. Kebanyakan di kamar, soalnya. Oke. Siapa yang pernah lihat? Habibah? Habibah, rumahnya di mana? Habibah. Di Bekasi, Pak. Di Bekasi, tapi pernah lewat Kalimala nggak naik motor? Lewat, Pak. Lewat. Ada kan pohon di atas kalinya itu kan? Ijo-ijo. Apa sih, Pak? Ece-enggondok. Iya, ece-enggondok. 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 Ece-enggondok itu kita akan membahas tentang blooming algae. Blooming algae. Oke. Yang berikutnya, pencemaran udara. Nikita Dewi punya motor. Kalau parkir motor itu jarak yang butuhkan berapa? Berapa lebar? Kayaknya ini aja, Pak. Asal taro gitu. Nah. Anak matematik kok nggak berpikiran matematika. Ya. Nah, jadi mata kuliah ini tidak akan lepas ya dari kehidupan matematika saudara sekalian ya. Jadi, saya tidak akan mencerabut hak saudara. Nanti ini semua ditampilkan di Olu ya. Nanti tinggal di download di Olu akan panggup tampilkan di Olu. Oke. Allah berfirman di surat Arum ayat 41 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Zohar al-Fasadu'l-Fasadu'l-Fil-Bari wal-Bahri Nyimakasabat Aydinas Liuziqohum Ba'doladzina amilu La'allahum Yargi'un Lanampak rusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali yang jalan. Kembali ke jalan yang benar. Nah, inilah yang kita sebut dengan antroposentris. Bahwa manusia udah dikasih daratan yang baik terhampar hijau berlimpah gemah ripah lojinawi tapi ternyata dirusak. Disebar ikan di lautan yang dalam tapi ternyata lautannya digerus dibom dan lain sebagainya. Akhirnya Allah sedikit kasih peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, hari ini saudara mengikuti mata kuliah nama mata kuliahnya mata kuliah kembali ke jalan yang benar. Mata kuliah ini namanya mata kuliah kembali ke jalan yang benar. Oke. Nah, inilah antroposentris. Bukan atro bukan atro tapi antro antro asal katanya manusia antropo antropo itu manusia ya kalau sentris itu artinya apa? Kristianti sentris itu artinya apa? Sentris itu artinya pusat ya sentris itu artinya pusat jadi antroposentris adalah berpusat pada manusia Wallace Wells dalam bukunya menulis ya inilah yang disebut dengan keadaan hot house earth hot house earth Siska, apa itu hot house earth? Adinda Adira Adira apa itu hot house earth? rumah kaca Pak rumah kaca si langsung nanti kita bahas rumah kaca ya biar gak salah konsep Rika apa itu hot house earth Rika Rika minimalnya lemah ya Jolijah apa itu hot house earth Belum tahu Pak Belum tahu Hot itu apa keadaan ya keadaan dunggi seperti rumah yang panas ya ada konsep lain namanya apa itu Greenhouse effect ya Nah makanya kita menempati planet bumi ini adalah sebuah resiko besar ya resiko besar karena kita sedang mengalami perubahan iklim yang sering disebut juga krisis eksistensial ya krisisnya sangat mendasar ya sangat mendasar oke terakhir kita akan diskusi kembali tolong di capture dulu tolong di capture dulu sebelum diskusi di ruang zoom kembali dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diperlukan ada yang namanya sustainability ya people planet and profit nah apakah kaitannya ketiga-tiganya silahkan didiskusikan Pak Goh bagi lagi dalam lima group ya juru bicara kelompok lima Humaira juru bicara kelompok empat ajeng sucitra harianza juru bicara room tiga asma ulhusna juru bicara room dua adinda oktavia juru bicara grup satu ahmad iswanto room dibuka silahkan silahkan ruang masing-masing ming-masing Terima kasih. 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 kelompok lima untuk membahas Rizka Alisha Rizka Rizka atau Humairah Pak? yaudah Humairah boleh oh ya Humairah salah dari pengelolaan lingkungan hidup tadi sustainability ada people profit dan planet itu 3P merupakan konsep dasar yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata namun juga mempengaruhi sekelilingnya baik kehidupan masyarakat maupun alam sekitar sehingga terjadi keseimbangan dalam pembangunan oke Amat Iswanto baik Pak pas tadi saya udah diskusi Pak mengenai sustainability itu adalah sistem kehidupan yang sering berkelanjutan antara satu komponen yang menciptakan bentuk produktivitas tanpa batas yang yang mengakibatkan dampak positif bagi manusia dan alam semesta dan juga dari tiga komponen itu yang menciptakan sebuah kehidupan perekonomian Pak oke terima kasih nomor 2 Adinda sustainability yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas mendukung kehidupan manusia sehingga perlu adanya upaya untuk menyadarkan dan membuat manusia peduli tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga pada lingkungan sosialnya oke ajang sucitra harianza hubungannya antara pertumbuhan ekonomi itu menjadi positif karena pertumbuhan menyebabkan persyarat untuk perbaikan lingkungan dalam kegiatan ekonomi produksi dan konsumsi suatu barang dapat menimbulkan manfaat atau menghasilkan produk yang bernilai guna pada pemiliknya atau orang lain sebaliknya juga kegiatan ekonomi juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan atau menurunkan daya guna bagi orang lain oke terima kasih oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan tadi pembahasannya yang terakhir jadi saudara sekalian manusia itu ya hidup tumbuh manusia itu hidup tumbuh di atas planet di atas planet environment ya di atas planet nah aktivitas manusia itu ya aktivitas manusia itu ada yang bersifat ekonomi pabrik ya dan lain sebagainya nah maka diperlukan cara-cara berdamai dengan lingkungan agar kita terus menerus bisa hidup di muka bumi maka dikenallah dengan istilah SDGS ya SDGS ada yang tahu itu SDGS apa Pak dari kelompok saya belum ini yang mana SDGS SDGS apa itu SDGS coba Asma Lusna kelompok tiga udah belum tadi belum Pak tadi oh ya silahkan Asma Lusna jadi untuk mengukur kesuksesan sebuah perusahaan yang dulunya hanya terpaku pada keuntungan finansial saja jadi bisnis itu dapat menggaji dan melakukan hal terkait dampak bisnis terhadap lingkungan jadi ketiga ini itu saling berkesenyambungan dimana bisnis membutuhkan manusianya dan juga bisnis membutuhkan lingkungan dimana sumber daya alam dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkenfaat secara ekonomi oke boleh ya boleh ya tapi nanti ke depan karena ini udah semester lima pemikirannya harus lebih otentik ya harus lebih otentik ya jangan textbook ya bahasa textbook tuh gak punya soul gitu gak ada jiwanya ya ngomong I love you tapi cuman ngomong doang jadi gak punya feel ya gak ada rasa ya coba orang diem aja tuh tapi dia bantuin nganterin kuliah nganterin jalan-jalan kayaan setiap saat gak usah ngomong juga orang tau ya kalau dia suka sama kita gitu tapi gue suka kok sama lo gue suka cuman perilakunya gak menunjukkan nah itu kalian harus latihan ya yang namanya otentik oke kita kembali ke SDGS ya SDGS itu ya sebuah sebuah program untuk keberlanjutan kontinus ya kontinus ya kontinus development maka dia nyebutnya sustainable development goals ya sustainable sustainability ya ada yang namanya sustainability jadi tidak menggunakan kata kontinus ya tapi menggunakan kata sustainability kalau kontinus kalian abis ini lanjut bikin skripsi tentang matematika dan konservasi alam nah itu bagus kontinus tapi kalau S2 kalian misalnya tentang matematika lingkungan ada alumni kalian ya lulus S2 eh lulus S1 abis mata kuliah ini terus lanjutin S2 nya di bidang lingkungan sekarang ngajarnya di Highscope ya sekolah internasional di Cilandang itu di Universitas Chulalangkon University Thailand ya di Thailand dulu namanya MDGS MDGs Siska tahu MDGs apa? Oke Julijah pernah dengar MDGs Millennium Development Goals ya Millennium Development Goals ya oke mata kuliah kita akan panjang sekali kurang lebih 14 semester 14 kali pertemuan ya 14 kali pertemuan kita akan diskusi saling bertukar pikiran ada ginting ya yang di Medan ada yang dari Bekasi ada yang dari Bogor ada dari segala macam ya nanti kita akan diskusikan berbagai macam hal ya untuk itu Pak Goof minta mungkin ada satu kata yang mewakili harapan kalian terhadap mata kuliah ini tolong ditulis di chat satu kata saja dengan hanya satu kata apa harapan kalian pada mata kuliah ini silahkan ditulis di chat satu kata saja apa harapan kalian dari perkuliahan mata kuliah ini satu kata saja apa yang harapan kalian mudah seru mudah oke ada lagi sukses semangat oke apalagi seru oke apalagi harapannya asik oke oke pengetahuan oke oke nanti kalau begitu berarti Pak Goof harus mengundang dosen tamu ya dari universitas lain ada ada alumnus matematika sekarang kuliahnya di Ohio University di Amerika Serikat keren gak orang kampung dari Maja Pandeglam namanya Angga sekarang S3 nya di Ohio beasiswa Fulbright jadi kalau mentalnya mental pejuang mental tangguh kalian akan singgah ke universitas-universitas besar anak Pak Goof sekarang bersiap-siap untuk menuju Madinah untuk kuliah di sana sekarang lagi kuliah dulu di UNJ terus dia mungkin tahun depan pindah ke Madinah sudah segera akan meluncur jadi gitu ya kuliah ini kalau cuma sekedar mau mencari pengetahuan cari ilmu gak usah ketemu di Zoom nanti kerjakan saja soal UTS dan UAS gak usah ikutan kuliah ya pasal kalian bagus dapet nilai A gak lulus ngulang lagi ya cuman begitu aja tapi kalau kalian mau saling bertukar memberi semangat praktik baik pengalaman hidup ya nanti mudah-mudahan bisa kita undang keanggak dari Ohio University untuk bisa memberikan spirit ya buat kalian ya mudah-mudahan jadwalnya menarik di Amerika mahasiswa tidak perlu belanja ke supermarket karena semua barang kebutuhan gratis boleh diambil satu semester dapat beasiswanya kurang lebih satu miliar ya selama lulus kuliah disiapkan dana sekitar tujuh miliar ya jadi kalian bisa bayangkan kalau lulus kuliah hemat di kampusnya disiapkan ruang kerja apartemennya seperti hotel bintang empat ya nah oleh karena itu karena ini kelas matematika internasional maka nanti beberapa powerpoint akan menggunakan bahasa Inggris ya menggunakan bahasa Inggris kalau mencari jurnal bahasa Inggris ya jangan terpaksa jangan terpaksa ya ini dimaksudkan agar sodara bisa siap ya kan kebayang ya nanti kalau Ahmad Iswanto ternyata dapat kuliah di Chulalangkon University of Thailand ya ketemu gajah setiap hari ada sekolah gajah ya sekolah gajah ternama Rawi bisa kuliah di University Utara Malaysia di Kedah ada dosen matematika kita juga sedang kuliah di sana Cynthia bisa kuliah di Marwick University di Inggris seperti Pak Krishna ya Andira Ramawati bisa kuliah di Leeds University seperti Pak Akbar Najar Hendra yang sedang di Leeds University Lazuardi Kiki Siska bisa kuliah transfer kredit nanti semester enam di Pennsylvania University di Amerika Serikat seperti anak semester tiga Vikes yang sekarang lagi kuliahnya di Amerika semester tiga Pennsylvania ya ada teman kalian tiga MBKM nya masih lokal nah gak apa-apa nanti abis ini interlokal kuliahnya di Jawa gitu ya nah abis itu baru internasional ya jadi tahapan-tahapan itu perlu ya kuliah bukan sekedar mencari ijasa kalau mencari ijasa cukup pesenen dijual satu lembar 200 ribu ya nanti kalian bisa menyerah tulisan Excel Ferrari SH MPD ES SH SPD SE ya SLJ dan lain sebagainya itu bisa ditulis cuma modal 200 ribu punya gelar ijasa ya nah tapi ijasanya ijasa bodong ditanya apa aja nanti Rawi ditanya orang Rawi tau gak tentang itu gak tau ini gak tau ini gak tau loh jadi sardana gak tau ya jadi jadilah sardana yang berkah punya istri punya anak nanti hidupnya berkah karena mencari gelar ijasahnya dengan pengorbanan dan perjuangan jangan lupa orang tua kalian membiayai kalian dengan luar biasa cari duit itu susah di masa pandemi apalagi bayar uang semesteran perlu hutang sana-hutang sini demi anaknya kuliah jadi jangan disiasiakan perkuliahan mata kuliah apapun tidak ada yang sulit yang sulit adalah kita yang tidak mau belajar setiap orang pasti bisa sukses yang menentukan itu adalah kita sendiri jadi lawan rasa malas dari diri kita sukses itu adalah milik kalian kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah